Pria ini pergi haji di antar sosok jin islam Beginilah kisah selengkapnya Kisah nyata ini datang dari seorang penduduk yang berasal dari desa Rejosari, Kecamatan Sawan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur Namanya adalah Pak Dullah Pak Dullah menceritakan mengenai pengalamannya beribadah haji yang jarang bahkan tidak pernah dialemi oleh siapapun Akhirnya Pak Dullah pun dipanggil Haji Dullah Soponyono Kisah ini dimulai saat usianya masih muda, sekitar umur 26 tahun Dullah termasuk pemuda yang rajin bekerja dan beribadah Pekerjaannya buruh tani, menggarap sawah, dan kadang-kadang membersihkan rumput di sela-sela padi Jika panen tiba, dia pun juga ikut menuai padi untuk mendapatkan upah dari pemiliknya Dan dari hasil kerja itulah dikumpulkannya untuk niat dipakai ongkos naik haji Maka dikembangkannya hasil dari bekerjanya itu untuk dibelikan kambing Dan dikembangkannya lagi untuk dibelikannya kerbau dan lain sebagainya Yang penting uang hasil kerjaannya itu pokoknya untuk haji Nah sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia tidak segan-segan bekerja sebagai buruh jaga kampung Atau ronda malam, menggantikan pikat orang lain dengan upah tentunya Nah kebiasaannya, sehabis sholat isya, ia rajin ikut mengaji di masjid Dulah muda memang memiliki suara yang bagus, merdu bahkan ia sering diminta untuk melantunkan ayat-ayat setiap Al-Quran Oleh para tetaga yang lagi punya hajatan Jika ada kegiatan berjanji, ia pun tak ketinggalan, pasti ikut Oleh karena itu banyak masyarakat di desa yang memuji kepada Dulah ini Bahkan lebih dari itu jika ada acara kenduri dan Pak Mudin atau Pak Kiai tidak bisa hadir, Dulah pun mewakilinya Di desa Rejosari, ada dua warga bernama Haji Brahim dan Haji Mail Yang dikenal paling kaya di desa itu karena sawahnya luas dan tanamannya bermacam-macam Hampir tiap tahun beliau berdua ini pergi haji ke Mekah Al-Mekah Romah Pada suatu kesempatan, Dulah bersilaturahmi ke rumah saudaranya yang ada di Ngawi Ketika usai sholat isya, ia kedatangan tamu mengatakan bahwa di kampungnya ada orang yang membutuhkan tenaga sebagai pembantu rumah tangga Yang bisa nyopir, bersih-bersih rumah, dan jika ada waktu disuruh untuk mengajar ngaji anaknya dan anak-anak tetangganya Nama orang kaya itu adalah Zul Khair Ia punya musola, kaya raya, dan sopan santun terhadap siapapun Dulah akhirnya menyanggupi untuk bekerja di tempat orang itu Akhirnya, Dulah pun ikut Pak Zul Khair itu Dua tahun lamanya, Dulah muda membantu Pak Haji Zul Khair Jurakan yang sangat akrab dengan Dulah dan bahkan sudah seperti keluarga sendiri Pak Zul Khair ini tidak membeda-bedakan dengan keluarga lainnya Pak Zul Khair ini juga sangat disiplin Nah, untuk mengimbanginya, Dulah muda pun ikut dia dalam membantu pekerjaannya Dan dia pun tak pernah mengeluh dalam menjalankan tugasnya tersebut Suatu waktu, jurakan Zul Khair berpesan jika besok malam Jumat lagi Dulah muda ini diajak untuk ke Masjid Jami untuk sholat tahajud di masjid itu Nah, usai sholat malam di Masjid Jami dan Wiridah secukupnya Dulah pun berdoa dengan sangat khusyuk Memohon kepada Allah agar ia bisa secepatnya berhaji ke Mekah Al-Mukaromah Dengan jalan yang mudah Setelah itu, Dulah melihat kanan-kiri Eh, ternyata jurakan Zul Khair sudah selesai sholat Dan menunggu di serambi depan Ketika duduk di serambi masjid Jurakan Zul Khair sepertinya mendengar doanya si Dulah Sang jurakan pun lalu bertanya kepada Dulah Kang Dulah, kamu ini apa benar-benar ada niatan naik haji? Lalu Dulah menjawab Insya Allah jurakan jika aku sudah mampu Selanjutnya, jurakan Zul Khair mengatakan Itu perkara yang mudah Dulah Tidak usah dipikir sulit-sulit Asalkan Kang Dulah bersedia ikutan aku dengan caraku Insya Allah Kang Dulah akan berhaji bersamaku Hati Dulah pun terkejut ya Bukan main mendengar kata-kata itu Alhamdulillah dalam Hati Dulah terkejut Karena ia akan diajak juragannya pergi haji dalam waktu yang dekat Dulah pun kemudian berterima kasih kepada juragannya itu Jurakan Zul Khair pun melanjutkan pembicaraan Begini Kang Dulah Sebenarnya selama Kang Dulah ikut aku Aku kan tidak pernah sholat jumat di masjid Jami' sini tau Tapi aku sholat jumat tuh di masjid di Lahara Mekah Atau di masjid Nabawi Madinah Nah mendengar pengakuan dari juragannya itu pun Dulah terkejut Rasanya seperti tidak masuk akal ya Juragan Zul Khair melanjutkan pembicaraannya Kang Dulah Ada syarat yang perlu diperhatikan oleh Kang Dulah yaitu Pertama, kamu tidak boleh memberitahukan kepada siapapun sebelum sampai di masjid Nabawi Kedua, kamu harus memejamkan mata selama aku gendong Dan setelah aku beri syarat baru kamu boleh membuka mata Bagaimana Kang Dulah? Kamu sanggup memenuhi syarat itu? Ingat ya, jika kamu melanggar, kamu akan terjembur ke lautan Apakah Kang Dulah sudah paham? Dulah mengerti apa yang disampaikan oleh jurakan Zul Khair Walaupun terdengar tidak masuk akal Malam berikutnya, Dulah diajak berangkat ke Mekah Al-Mukarramah Dulah diminta untuk digendong di punggung jurakan Zul Khair Sesuai isyarat-isyarat yang pernah dijanjikan Tidak lama kemudian, Dulah mendengar azan Dan tidak lama kemudian, jurakan Zul Khair memberikan isyarat Dan Dulah pun boleh membuka matanya Dengan terbelalak mata Dulah, terkejut, heran, dan lain sebagainya Ternyata, Dulah dan jurakannya itu sudah tiba di masjid Nabawi Madinah Subhanallah, dengan meneteskan air mata, Dulah berucap Kemudian, sesampainya di Mekah Al-Mukarramah Dulah bersama jurakannya menjalankan ibadah haji Nah, ketika Dulah dan jurakan Zul Khair ini melempar Jumrok Mereka berdua bertemu dengan tetangganya Dulah yang sedesa Yang kaya raya yang sudah disebutkan tadi Yaitu Haji Ibrahim dan Haji Mail Dan mereka pun sempat berbincang-bincang Nah, usai tuwaf ifadoh Dulah dan jurakannya segera pulang ke tanah air Dengan cara seperti saat berangkatnya Setibanya di rumah, jurakan Zul Khair mengadakan syukuran Famili dan tetangganya diundangnya Dan semua oleh-oleh khas Arab Saudi dihidamkannya Tak ketinggalan buah kurma dan air zang-zang Nah, seminggu setelah itu, jurakan mengatakan kepada Dulah Bahwa ia akan diantar pulang ke kampung halamanya Di desa Reja Sari Madiun Dan tidak ketinggalan pula oleh-oleh khas Arab Saudi di bawahnya pula Jurakan Zul Khair mengantar Dulah sampai ke rumahnya Setelah ketemu dengan sanak keluarganya Jurakan pun bergegas pulang Tentu saja, semua sanak famili dan tetangga Dulah terkejut dan heran Dan setengah tidak percaya Kalau Dulah yang kerjanya hanya buruh itu bisa naik Haji secepat itu Seminggu setelah itu, datanglah Haji Ibrahim dan Haji Mail Tetangga sekampungnya yang baru pulang dari Haji tadi Beliau berdua bercerita akan pengalamannya di Makkah Bahwa pada saat melempar cumroh Beliau berdua ini bertemu dan berbincang dengan Dulah dan juraganya Bahkan sempat jabat tangan dan saling tukar pengalaman Dengan kedatangan Haji Ibrahim dan Haji Mail itulah Para famili dan tetangganya baru percaya Jika Dulah baru saja pergi haji bersama juraganya Selang sebulan karena Dulah merasa punya hutang budi kepada juraganya Maka pada suatu kesempatan itu Dulah pergi silaturahim ke rumah juraganya tersebut Dibawakannya oleh-oleh untuknya dari hasil panen tanamannya Mulai dari kelapa, beras ketan, dan sebagainya Dulah naik dukar dari kota Madiun kira-kira ke arah selatan Tepatnya di selatan jembatan catur kira-kira 100 meter Belok kanan Namun saat itulah Dulah terkejut bukan main Seperti orang bingung-linglung Tolek kanan-kiri kok tidak ada rumah Padahal rumah juragannya ada di sana Rumah juraganku di mana? Rumahnya tembok besar, pinggir jalan Ada musola dan tiap badan maghrib Aku pasti memberikan pelajaran mengaji kepada anak-anak di musola itu Tapi di mana rumah itu? Kata Dulah kebingungan Sementara sekarang yang didihat Dulah hanyalah pohon randu besar Daunnya lebat dan di bawahnya banyak sekali batu besar-besar Dulah sejenak tertegun dan duduk tersimpuh Ia lemas hampir tidak bisa berdiri Sore harinya Dulah soan ke kediaman Romokiai Gozali di pondok pesantren cedis Dagangan Madiun Gurunya saat ia masih mondok dulu Dikatakan oleh Romokiai bahwa semua itu akan bisa terjadi Jika Allah SWT menghendakinya Mendengar penjelasan itu Dulah pun akhirnya merasa lega mendengar nasihat dari Romokiai Dan pada akhirnya ia pun dijuluki Haji Dula Soponyono Karena telah berhaji diantarkan oleh sesosok jin Islam Masya Allah Jangan lupa